Intro Evaluasi kinerja pegawai Badan Cukai senantiasa dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjadi instansi yang lebih baik. Hal ini dituangkan dalam rapat koordinasi nasional Badan Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Cukai Herupan Budi dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan Direkturat Jenderal Badan Cukai. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 2 hari pada 18 hingga 19 Juli 2019 dengan berbagai paparan materi dari setiap Direkturat. Di antaranya adalah indikator kinerja utama, implementasi peraturan menteri keuangan, threat balance, program terobosan peningkatan investasi dan ekspor, mekanisme pengawasan kawasan berikat, national logistic ecosystem, project management, dan digital technology. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan international meeting simulation untuk mempersiapkan para pejabat dalam mengikuti international meeting yang akan datang. Melihat laporan kinerja pegawai, Herupan Budi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai Direkturat Jenderal Badan Cukai yang telah bekerja keras untuk bangsa dan negara dan senantiasa memperbaiki diri untuk Bia Cukai makin baik. Bia Cukai tidak menoleransi adanya penyimpangan perilaku. Diharapkan gagasan ini dapat menjadi pagar dalam membentuk karakter petugas yang juga mencerminkan karakter instansi. Direkturat Jenderal Badan Cukai melalui aparatnya, melalui petugasnya harus punya karakter. Karakternya yang kita sepakati adalah karakter yang berintegritas, yang berbudaya yang baik, yang berberi laku baik. Dari Kantor Pusat Badan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan.